Gimana jadinya kalau sepatu old money kita bongkar? Halo guys, dimasih disini dan welcome back to The Sepatu. Di tangan gue ada sepatu lovers dari salah satu merek lokal yang masih terbilang baru ya. Gue gak tau persis kapan brandnya ini launching, tapi setau gue mungkin sekitar tahun 2023 atau 2022 ini. Nah kebetulan gue kenal juga sama ownernya dan mereka ngirimin satu sepatu buat dibongkar sama kita hari ini untuk ngecek gimana sebenarnya kualitasnya. Jadi gue kenalin dulu perusahaan yang namanya Axel Shoe & Co. dan dimana sepatu yang dikirim ke kita itu stylenya adalah Beat Lovers. Kurang lebih kayak gini stylenya dan sebelum unboxing, gue pengen cerita-cerita dikit dulu tentang lovers yang lagi ngetrend akhir-akhir ini. Ya sebanyak banget yang tanya sama kita rekomendasi lovers di lokal. Salah satunya yang berhasil kita dapatkan untuk kita potong-potong duluan itu adalah dari Axel Shoe & Co. ini. Stylenya ini adalah salah satu style yang cukup klasik juga ya, namanya adalah Beat Lovers atau Horse Beat Lovers. Ini adalah style yang ditemukan oleh Gucci, kemudian banyak diadopsi oleh brand-brand sepatu kulit setelahnya. Dimana Beat Lovers ini dianggap sedikit lebih formal daripada style-style lovers yang lain. Dan yang gue suka dari lovers ini, selain penggunaannya yang gampang, ini juga rupa-rupanya lumayan klasik dan timeless ya. Karena style lovers ini udah diciptain dari tahun 1800-an pertahan, tapi masih bertahan sampai tahun 2023 sekarang. So, kayak gimana sepatunya? Let's go! Kita unboxing paketnya. Kalau gue lihat, ini box dari Axel Shoe & Co. Dimana boxnya tuh bahannya premium banget ya, ngingetin gue sama box yang dipake Fortuna kemarin. Dan sama juga mungkin kayak Fortuna kemarin ya, ini gak ada detail-detail yang gimana banget. Nah, cuman jenis sepatunya apa, kemudian bahan, color, dan informasi basic aja sih menurut gue. Ini dikasih kertas minyak ya, seperti biasa. Gak ada aneh. Yang gue suka banget itu sebenernya adalah lapisan ininya. Ini jujur sekali lagi guys, ini sebenernya udah gue unboxing buat pengetesan, buat beauty shoot, dan yang lain sebagainya. Dan ada beberapa komponen yang pas kita lagi beres-beres kantor kemarin, jadi gak masuk balik lagi. Tapi it's okay, overallnya bagian-bagian utamanya masih intake kok. Nah, kayak kalian lihat ini ya, ini gue suka banget ada sepatu yang ngasih kayak gini, dan ini ngurangin resiko kerusakan akibat benturan waktu sepatunya lagi dikirim lewat ekspedisi. Nah, kita lihat kayak gini nih bentuk sepatunya. Menurut gue sih, overall silhouetnya juga lumayan cakep ya. Ini menarik sih kalau menurut gue, stylenya horsebeard. Kalau kita lihat, ini ada beberapa poin yang menarik. Ini udah pake Vibram, ya bagian sininya. Dan kalau kalian lihat, ini memang udah kegesek-gesek, karena of course, sebelum kita bedah, kita akan tes dulu sepatunya, sebelum kita bisa kasih opini tentang sepatu ini. Jadi, so langsung aja kita mulai buat bedah-bedah sepatunya. Dan dengan senang, kami persembahkan Beat Lovers dari Axel Shuenco. Nah, sebelum gue ngomongin hasil bedah-bedahannya, gue akan breakdown satu persatu tentang apa aja pengalaman gue selama pake sepatu ini. Yang pertama, gue harus mulai dari bagian upper ya. Karena kalau ngomongin sepatu, biasanya nomor satu adalah bagian fitting-nya. Menurut gue, fitting-nya ini udah cukup menarik. Dimana kaki gue tuh ukurannya cukup big size, cukup lebar juga, bagian punggungnya lumayan tinggi, dan arc-nya juga lumayan tinggi. Dan kaki gue cukup terakomodir di upper sepatu ini. Kasarnya panjang dan lebarnya tuh bener-bener udah sesuai sama sizing kaki gue lah. Kaki gue emang masih agak sedikit kejepit, terutama di bagian sampingnya ini, tapi menurut gue ini masih termaafkan. Nah, terus di bagian punggungnya, ini tuh meskipun kelihatannya nggak tinggi-tinggi emat, ternyata sangat akomodatif buat kaki gue yang lumayan tinggi. Jadi buat kalian yang punggung kakinya lumayan nonjol atau lumayan tinggi, bisa juga consider sepatu ini buat jadi opsi ya. Yang gue apresiasi lagi itu tuh bagian gap samping. Jujur, kalau beli sepatu ready to wear, biasanya gue punya masalah di gap sampingnya ini. Kenapa? Karena kaki gue yang bentuknya juga agak gede gitu ya, buat ukuran orang Asia, dan akhirnya ya biasanya gue harus upgrade ke yang sizing-nya lebih gede. Oleh hasil otomatis, weight-nya juga jadinya lebih gede, dan ini mempengaruhi ke fitting-nya. Jadi kurang enak lah dilihat kalau kita pakai lovers. Sedangkan itu sangat minim sekali terjadinya di sepatu ini. Artinya kalau kalian lihat, di sepatu ini gap-nya tuh ada, tapi masih bisa ditolerir. Nah terus yang gue apresiasi sekaligus kritik juga bagian two box-nya ya. Jadi two box ini sebenarnya cukup roomy, cukup luas kok buat kalian yang kakinya lumayan gede. Ini yang ada di tangan gue adalah saya sempat lima, dan buat kalian yang punya kaki gede kayak gue, juga harusnya punya room yang lumayan lah di sini. Tapi menurut gue pribadi, gue lebih suka kalau ini siluatnya dibikin lebih elongated lagi. Artinya bisa dibikin lebih panjang lagi, sedikit aja mungkin sekitar setengah sampai satu senti. Kenapa? Biar room di bagian two box-nya lebih lebar. Next, kita lanjut ke bagian yang lainnya. Bagian selanjutnya yang gue apresiat itu adalah bagian ininya ya. Jadi gue nggak tahu ini namanya apa, tapi menurut gue bagian ini tuh berhenti di tempat yang cukup proper. Artinya dia nggak terlalu tinggi, dan nggak terlalu rendah juga. Karena kalau kalian lihat, ini tuh berhenti tempat beberapa senti sebelum ketemu dengan garis celana gue. Jadi buat lovers, fitting seperti itu, yang ininya agak bawah, atau agak atas sedikit, sampai ketemu ujung celana, mendekati mata kaki gitu ya, itu tuh masih acceptable, dua-duanya acceptable. Tinggal kebutuhan dan preferensi kalian aja seperti apa. Next, yang gue suka lagi itu adalah feeling ringan waktu pakai sepatunya. Jangan salah nangkap, jadi lovers itu memang rata-rata lebih ringan daripada dress shoe yang lainnya. Memang biasanya didesain seperti itu. Apalagi ini konstruksinya itu blackstice ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi bagian heelnya, gue agak ngerasa janggal. Karena biasanya bagian heel ini tuh berat ya, karena ya terbuat dari bahan kulit tebal yang ditumpuk-tumpuk, atau bahkan ditambah sama karet, dan itu jadinya lumayan tebal. Ini tuh biasanya ada beban ekstra di bagian tumitnya, apalagi ketika dipakai jalan, itu bakal kerasa banget. Nah, di sini, nggak. Jadi bagian tumit ini tuh justru ringan banget. Gue agak kaget gitu, agak ngerasa aneh ketika ngangkat kok ringan gini. Dan gue langsung tau alasannya kenapa. Karena Vibram. Kalian bisa lihat di sini ya, bagian heelnya tuh pake Vibram, dan ini lumayan utuh nih. Bloknya lumayan tebal juga. Kurang lebih kira-kira seginilah tebalnya. Vibram dengan ketebalan 5, sekian mili ini lumayan tebal ya hitungannya ya. Karena Vibram ini sebenernya punya berbagai macam variasi. Mulai di ketebalan, kemukukannya, teknologinya, dan yang lain sebagainya. Dan biasanya, untuk dress shoe, itu pakenya di heel blok seperti ini, dan ada lagi yang bentuknya lembaran, biasanya ditempel di sini. Dan di sini ya, gue liat, itu tuh pake lembaran yang lumayan tebal. Gue belum tau nih spesifikasinya seperti apa, tapi yang jelas, gue digaranti kalau ini tuh Vibram beneran. Karena ya, kalian bisa lihat sendiri ya, dengan bangga mereka taro logo Vibram di kartu yang menjelaskan tentang apa ini Vibram ini, dan bagaimana sih mereka mengaplikasikannya di sini gitu ya. Masih bagian soalnya, menurut gue ini adalah bahan soal yang cukup bagus ya. Ini kulit ditumpuk-tumpuk, dan dikerasin gitu. Jadi ini lumayan keras, meskipun tetep lentur kayak gini ya. Gimana kalian bisa lihat. Jadi untuk jangka panjangnya, kalian pake, tengkuk-tenkuk itu masih sangat akomodatif sepatu ini. Gue sangat-sangat suka dan appreciate gitu ya, meskipun dari awal waktu baru itu licin. Ya wajar, karena memang nggak dipasang Vibram di sini. Ini bener-bener soal kulit, dan memang karakteristik soal kulit saat masih baru itu licin. Tapi nggak butuh waktu lama, buat dia bisa nge-grip. Ini kalau kalian lihat, udah mulai ini ya, udah mulai terkikis. Ini udah gue pake buat nyetir mobil, naik motor, buat jalan di semen, jalan di atas permukaan aspal, tanah, dan lain sebagainya. Makanya udah kayak gini. Nah, itu tentang soalnya. Gimana dengan konstruksinya? Karena ini yang biasa kalian tanya-tanyain kan, gue langsung aja masuk ke bagian midsole-nya, di mana konstruksinya itu terlihat sebenernya di kombinasi outsole dan midsole-nya ini. Di sini kalian bisa lihat, ada bekas-bekas jahitan ya. Ini tuh sebenernya adalah jahitan blackstitch. Yes, ini sepatunya masih di blackstitch aja, tapi menurut gue sudah sangat proper di kelas harga seginilah. Nah, yang menurut gue lebih menarik itu, sepatu ini di blackstitch, tapi tetap dimasukin cork. Yes, ini adalah cork lembaran, kayak kalian bisa lihat ya. Cork lembaran yang dipotong, ikutin bentuk si insole-nya, dan dijadikan midsole sekaligus insole, ya inilah ya, ini kerasa kok di kaki kalian, terutama di bagian setengah depannya sini. Tapi untuk kelas dress shoe, ini gue harus acungin jempol, soal kenyamanannya. Really, really good. Dan yang gue suka lagi selanjutnya adalah sanks-nya. Jadi ini nggak gue bongkar, karena menurut gue nggak butuh-butuh amat lah. Ini bisa kelihatan kok di sini sampai di sini ya. Sanks-nya itu lumayan panjang, kita lihat yuk rame-rame. Jadi kurang lebih panjangnya segini guys, ini tuh mendekati panjangnya sanks yang dipakai sama Fortuna. Yang punya Fortuna tuh lebih lebar sama lebih panjang lagi, sedikit daripada ini, makanya support-nya lebih baik lagi. Dan gue sangat appreciate, karena biasanya brand lokal itu pake sanks-nya tuh pendek-pendek aja. Apalagi mungkin buat Dock, Mart, Timberland, gitu beberapa brand-brand luar lain, yang di harga agak di atasnya dari sini, gue tuh masih ngeliat sanks yang mereka pake lebih pendek lagi. Jadi support-nya tuh nggak terlalu maksimal. Dan brand lokal ini bisa kasih sanks yang lumayan panjang. Kenyamanan ya masih ditambah lagi dengan fakta, kalau sepatu ini beratnya cuma 390-an gram aja, hampir 400 gram lah ya, kurang-kurang dikit. Dan ini tuh sepatu yang saiznya gede, 45, dimana sepatu-sepatu kulit lain dengan good year weld, itu beratnya bisa tembus 500 gram lebih. Dan ini selisih 100-150 gram, buat sepatu berasa banget loh, lumayan ringan, lumayan nyaman. Gue juga appreciate sekali di bagian itunya. Mungkin terutama, karena sepatu ini pake konstruksi black stitch, yang lebih simpel dan lebih ringan, ketimbang konstruksi good year weld yang pastinya bakal lebih berat. Apalagi material-material yang digunakan, juga kayak penggunaan Vibram, itu bisa mereduksi beratnya secara signifikan. Nah, satu lagi yang gue suka nih, masih ngomongin konstruksi, adalah penggunaan black stitch, yang ternyata nggak sekedar black stitch biasa-biasa aja. Kayak kalian bisa lihat di sini ya, bagian ini banyak dipenuhin sama jahitan-jahitan, khasnya black stitch, yang harusnya tembus ke outsole-nya. Tapi, kalau kita balik, di mana jahitannya? Kalau kalian ingat, bedah terakhir sepatu black stitch kita yang lain, itu jahitannya tembus sampai bagian soalnya. Tapi di sini nggak ada, kok bisa? Yes, karena sepatu ini udah seamless, di mana bagian kulit di sini, di soalnya itu dibuka sedikit, dan black stitch-nya tembus, ya nggak sampai ujung kulit paling luarnya. Kurang lebih kayak gini, ini cara bikin sol yang seamless, di mana jahitannya itu nggak kelihatan, ditutup dengan bagian kulit seperti ini. Ini bener-bener teknik yang cukup tingkat tinggi loh ya. Nggak banyak yang melakukan di Indonesia, meskipun gue yakin sebenarnya banyak yang bisa melakukan. Nah, untuk plus minus lemnya, jujur, gue harus akuin, lemnya ini tuh tidak sekuat, punyanya Fortuna. Ya jelas aja, beda harganya juga cukup terpaut jauh. Wajar kalau memang kualitas lemnya, tidak sampai segitu. Ini tuh no problem sama sekali, karena meskipun gue bilang nggak sekuat itu, tapi lem yang ini tuh kuat banget juga sebenarnya. Prediksi gue, perkiraan gue, buat sepatu black stitch kayak gini, ini tuh sebenarnya bisa bertahan 5-7 tahunan kok. Tapi, dengan adanya alas Vibram seperti ini, kemungkinan alasnya abis, dan rusak, itu lebih diminimalisir lagi. Apalagi kalau, kalau alas ini dan ininya itu full dilapisin Vibram, mungkin umurnya bakal jadi jauh lebih lama lagi. Nah, balik lagi ke bagian installnya, dimana kalian juga udah ngerti lah ya, soal cork ini, dan soal busanya ini, ternyata ini tuh bukan busa memory foam, seperti yang mungkin akan kalian perkirakan. Tapi, maksud gue, ini tuh bukan busa yang jelek juga loh. Apalagi bagian ininya nih, bagian yang kena kaki kitanya, bagian kulit ini tuh, gue rasa sih ininya lokal ya, tapi lokalnya juga yang bagus, nggak buruk sama sekali nggak buruk, touch feelnya tuh, bener-bener nice banget. Ini udah kulit asli, full grain. Senada juga dengan bagian liningnya, semuanya sama ya, pake kulit sapi, full kulit sapi semuanya. Paling bagian ininya, di ujungnya, dan townya itu udah pake canvas, buat ngerasin, dan ngejaga bentuk shape sepatunya. Jadi, kayak kalian lihat ya, ini dari soal kan udah kelepas. Nah, bagian sini, dan bagian sini, ini tuh harus dijaga shape-nya, biar tetep keliatan bentuknya, cantiknya kayak gimana, pas proses lasting, sepertinya dengan menggunakan bahan canvas. Canvass-nya pun menurut gue nggak jelek kok. Semuanya bagus-bagus aja. Terakhir, kita harus bahas bagian uppernya, dan jujur, ini salah satu yang menarik menurut gue. Karena, feeling-feeling gue nih, waktu gue pegang, ini tuh kayaknya bukan lokal deh kulitnya, dan ternyata bener. Gue baru nggak, ada satu kartu nama lagi di dalam boxnya, yaitu kartu nama ini. Ini adalah nama tenery-nya, kalian bisa lihat di zoom in kamera. Jujur, gue nggak ngerti-ngerti amat cara bacanya, karena ini full pake bahasa Jerman, dan memang ternyata kulitnya ini pun diambil dari Jerman. Jadi, belinya dari tenery di Jerman, salah satu tenery yang udah lumayan lama, ini menggunakan teknik namanya, Old Oak Bark Pit Tanning, dan ini adalah salah satu teknik klasik ya, setau gue udah 2-4-3 abad lebih tekniknya, dan masih dipertahankan sampe sekarang. Bener-bener, really good job. Kenapa sih bahan apornya nggak pake bahan yang di lokal-an aja? Oke, gue ngerti, kalau di lokal-an itu banyak kulit sapi yang bagus-bagus, tapi untuk masuk ke standar minimum, bikin dry shoe yang bagus kayak gini, ini tuh nggak banyak yang bisa. Dan menurut gue, kulit Jerman ini salah satunya, ya masuk bare minimum untuk bikin kulit, sepatu kualitas kelas dunia, ya kayak ini. Itu tentang kualitas material dan konstruksinya. Terus, gimana dari segi kekurangannya? Contohnya, kayak di bagian ini nih. bagian ininya, entah kenapa nggak dibikin rapet. Menurut gue, bagian ini tuh bisa kok dibikin lebih rapet, lebih nempel lagi. Kenapa? Karena jangka panjangnya ketika ini kayak gini, ya nggak dibikin rapet, lama-lama ya ada risiko dia kebuka kayak gini, dan ya kelihatannya agak kurang aja. Menurut gue sih, bisa lebih rapi lagi, bisa lebih rapet lagi. Sayang sih, dengan materialnya udah bagus, shape-nya yang udah oke, menurut gue, apalagi buat di harga segini, lasting-nya juga, menurut gue sih, sudah cukup nice. Kesimpulan ya, Beat Lovers dari XL Suenco ini, sepatu yang cukup worth dengan harganya, cukup banyak sekali sisi positifnya, dan gue cukup suka sih, dengan berbagai macam fitur dan detail, yang diperhatikan oleh XL Suenco, di eksekusi pembuatan sepatunya. Cuman ada sedikit lah, hal-hal yang agak miss, kalau menurut gue, terutama dari bagian ini ya, karena di range harga segini, gue berani kok, nge-rekomendasiin XL Suenco ini, dan gue rasa kalian juga akan cukup puas, dengan si sepatunya. Dan kalau kalian penasaran, pingin menemukan XL Suenco, mereka ada di Instagram, dan ada di Tokopedia, dan linknya juga nanti mungkin, akan kita taruh di link, di bio-nya ya. Kita tidak terafiliasi, dan kita tidak lagi meng-endorse, cuman jujur, gue harus akuin, gue sangat semangat gitu ya, ketika lihat sepatu ini, ini adalah salah satu sepatu lokal, yang menurut gue, sangat worth it, sangat oke gitu kualitasnya, dengan harganya, apalagi dengan penggunaan material-material, yang bagus sekali. Seperti, udah pake kulit tennery luar, yang bagus kualitasnya, sudah pake Vibrang, di harga segini. Nggak banyak brand lokal, yang menawarkan hal yang sama, di harga yang sama. Nah, akhir kata, gue harus kasih rating sepatu ini, 8 dari 10. Ya, karena apa? Karena gue sangat-sangat berharap, dengan potensinya, shoemaker yang baru muncul, dan lagi berkembang ini, gue rasa beberapa tahun lagi, ketika mereka sudah selesai R&D-nya, dan menajamkan craftsmanship-nya, mereka akan bisa bikin sepatu, yang jauh lebih baik lagi daripada ini, di harganya. Gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Dan coba kasih saran kita, sepatu lovers apa lagi, yang harus kita bedah selanjutnya? Itu dia bedah sepatu kita kali ini, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Dimas, berada di diri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax